Selamat datang di channel Jaya Gunawan Di video ini saya sedang mencari kutu air Untuk pakan anakan ikan cupang Atau biasa disebut burayak ikan cupang Jadi lokasinya ini di sebuah kali ya teman-teman Nah disini tampak kutu airnya banyak sekali Seperti ini teman-teman saya akan serokin untuk pakan burayak ikan cupang Jadi kalau terkena sinar matahari kutu air yang bagus itu Tampak merah warnanya Seperti ini Nah seperti ini warnanya merah Ini ciri-ciri kutu air yang bagus ya teman-teman Jadi aman untuk diberikan kepada ikan cupang yang baru belajar makan Jika diberikan kutu air seperti ini itu Perkembangannya itu akan baik sekali Karena kutu air ini mengandung vitamin, protein untuk anakan ikan cupang Sehingga anakan ikan cupangnya kalau diberi pakan kutu air itu Akan berkembang biak Maksudnya itu akan cepat besar Dan tidak gampang terserang penyakit ya teman-teman Jadi kutu air ini wajib tersedia sebagai pakan jika kita ingin membudidayakan ikan cupang Nah seperti ini kutu air yang bagus Warnanya merah Jadi kalau teman-teman ingin mencari kutu air di sekitar daerah teman-teman itu harus nyari seperti ini Ada endapan-endapan lumpur seperti ini yang warna hitam ini Ini merupakan habitat dari kutu air ya teman-teman Bisa dipastikan kutu airnya itu banyak Karena mungkin mengandung pakan bagi kutu air ini Sehingga kutu airnya sangat berkembang di selokan atau di tali yang banyak endapan lumpur hitamnya Nah seperti itulah rutinitas saya Di pagi hari mencari kutu air sebagai pakan gurayak ikan cupang Jika ingin mendukung channel ini boleh like videonya boleh juga dibagikan Yang belum subscribe barangkali mau subscribe boleh subscribe channel ini Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung channel ini Dan terima kasih banyak juga yang sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini